Pada Pak Budihana VST, saya persilahkan Bapak untuk pengaparannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ujatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baiklah, sesuai dengan judul yang disampaikan, kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan pengembangan unit pengolah Bupo Organik atau UPO. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kami di Direkturan Kupu Pesisida itu ada namanya kegiatan Kupu Menuju Pertanian Organik melalui unit pengolah Bupo Organik atau UPO. Nah, Bapak-Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa kegiatan UPO di Direkturan Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian ini sudah berlangsung selama 2 tahun, mulai tahun 2020 sampai saat ini tahun 2021. Lanjut. Nah, ini adalah definisi UPO. UPO adalah bantuan pemerintah berupa unit pengolah Bupo Organik kepada kriteria penerima bantuan yang bertujuan untuk memfasilitasi petani agar bersuadaya dalam pembuatan Bupo Organik secara insitu dan selanjutnya dapat meningkatkan kegiatan petani. Lanjut. Nah, latar belakang adanya kegiatan UPO ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Iwi bahwa saat ini kondisi lahan sawah produktif sebagian besar telah mengalami kerusakan degradasi menurunnya kesuburan itu di bawah 2%. Nah, kemudian salah satu upaya dalam pengembalian kualitas lahan pertanian adalah dengan pemberian UPO Organik. Yang ketiga, untuk mendukung gerakan pengembalian kesuburan lahan tersebut, Kementerian Pertanian melalui Dijian PSP dan Dijian Tanah Pangan dari tahun 2009 sampai 2021 telah memberikan bantuan berupa UPO dan RTPO kepada kelompok petani. Lanjut, Bu. Nah, tujuannya adalah dari kegiatan ini diharapkan petani itu dapat memproduksi buku organik secara insitu atau mandiri, kemudian mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini petani, kelompok tani atau penerima manfaat itu menerima bantuan buku yang terdiri dari bangunan rumah kompos, kemudian kandang ternak, fermentasi, pendaraan roda tiga, mesin pintacah, serta sapi delapan ekor. Lanjut. Ini adalah keretika penerima bantuan. Pertama, poktan atau gak poktan, asosiasi, koperasi, lembaga pemerintah, lembaga dan pemerintah, kelompok usaha bersama yang mempunyai keabsahan pengukuhan dari instansi yang berwenan atau direkomendasikan oleh SKP di tempat. Dua, merupakan kelompok yang dinamis, proaktif, dan diutamakan bertempat tinggal dalam satu wilayah, wilayah atau desa mereketan dan diusulkan oleh kepala desa atau KCD atau UPTD dan atau petugas lapang atau penyuluh dan peminat kelompok lainnya. Yang ketiga, mempunyai kepengurusan lengkap yaitu minimal ada ketua, sekretaris, dan mendahara, serta memiliki lahan berupa hibah, khas desa, milik kelompok tani, atau beli dan mau mengikuti serangkaian kegiatan. Kemudian yang keempat, bersedia penyediakan lahan sebagai tempat bangunan rumah kompos dan kandang ternak yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah. Yang kelima, termasuk dalam usulan Direkturat Jenderal Teknis untuk permintaan dukungan UPO. Lanjut. Yang keenam, kelompok penerima manfaat mempunyai surat pernyataan tertulis bersedia yang berisikan sebagai berikut. Poin A, bersedia memanfaatkan mengelola UPO secara swadaya dengan baik sehingga menghasilkan UPO organik. B, bersedia memelihara ternak dengan sistem komunal dan menjamin pakan dan kesehatan yang baik, serta mengembangkan populasi ternak. C, bersedia menusun dan membuat laporan kegiatan. D, bersedia menyediakan biaya operasional, bahan bakar, lumas, pembelihan ternak, penyediaan pakan ternak, dan HMP. Bersedia membuat berita acara kematian ternak apabila terdapat ternak yang mati dan diketahui oleh instansi terkait. Lanjut, Bu. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, ini adalah komponen UPO. Pertama, anggaran UPO itu sebesar 200 juta rupiah yang ditransfer berupa uang dua kali, yang pertama 70% dan 30% atau 140 juta untuk tahap pertama dan 60 juta tahap kedua. Nah, ini komponennya, lahan untuk bangunan kandang dan rumah kompos itu sekitar 250 meter bujur sangkar. Ini disediakan oleh kelompok penerima manfaat. Kemudian, bangunan rumah kompos minimal 50 meter bujur sangkar. Kerangka bangunan dibuat permanen dengan dinding minimal 1,5 meter. Kemudian, kandang komunal ini sedikitnya dapat menampung 8 ekor sapi atau kerbau. Kemudian, ada bak fermentasi seluas 16 meter dengan kedalaman 50 cm. Kemudian, ada tenak sapi, ini berjumlah 8 ekor. Alat pengolah pupuk organik atau APO, kapasitas motor penggerak memiliki daya 8,5 HP dan harus sudah S&I dan mempunyai tes report. Nah, kemudian, kedatangan rurut tiga, ini digunakan untuk mengangkut bahan kompos atau hasil kompos dari lokasi dan ke lokasi pergiatan. Selanjut. Kemudian, ini adalah tanggung jawab penerima bantuan. Pertama, berita acara seharusnya terima yang memuat jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana. Kemudian, pekerjaan telah selesai seudah perjanjian kerjasama. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Kedua, dokumentasi hasil pekerjaan yang selesai. Ketiga, dalam rangka, dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan, pemerintah harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekeningkas negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada. Kemudian, keempat, berkwajiban melaksana pengelolaan UPO sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next. Nah, ini adalah prosedur pengusuran UPO. Pertama, alokasi UPO berasal dari usulan melalui e-proposal dan usulan dari aspirasi masyarakat. Yang kedua, pemilihan calon penerima bantuan UPO di daerah disesuaikan dengan kriteria lokasi dan petunjuk teknis. Yang ketiga, melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan dinas tempat terkait usulan UPO yang berasal dari aspirasi masyarakat agar memudahkan proses verifikasi lapang. Sedangkan untuk usulan e-proposal bisa langsung dilakukan verifikasi lapang dan disiapkan proposal fisiknya. Keempat, kelompok yang disulukan harus terdaftar dalam sim lultan. Kelompok kelima, kelompok yang terpilih masing-masing membuat proposal fisik next. Nah, yang keenam, proposal diusulkan kepada Kepala Dinas Keupatan Kota untuk mendapatkan persetujuan di lembar pengesahan serta kelompok menyerahkan proposal ke dinas sebagai tembusan. Ketujuh, lembar pengesahan UPO minimal ditandatangani oleh ketua kelompok, penyuruh, dan kepala desa. Rekap usulan UPO dari aspirasi masyarakat disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh anggota dewan dan disampaikan ke dijen perasana dan serana pertanian, SIKI, dekorat, kubuk, dan pesida. Ini adalah evaluasi UPO yang sudah kami lakukan. Beberapa usulan di nilai cukup lambat, sehingga pengajuan pencairan mendekati akhir tahun perlu diingat proses pencairan melalui dua tahap. Nah, bagi UPO yang berasal dari aspirasi, belum melengkapi usulannya, kita minta untuk segera disampaikan, karena apabila sampai waktu batas tertentu tidak selesai, tidak boleh lintas tahun. Nah, kemudian terdapat beberapa permasalahan tidak terdaftar di simulutan atau non-teknis, kemudian ada yang tidak sesuai dengan lokasi, spek-spekulasi lokasi yang kita sampaikan. Perlunya khati-hati dalam memilih CPCL, karena kegiatan UPO sangat menjadi perhatian oleh lembaga pemasyarakat KLSM. Ketiga, beberapa usulan tidak diketahui oleh dinas tempat, sehingga mempersulit kegiatan, proses monitoring kegiatan UPO. Kegiatan UPO merupakan salah satu kegiatan padat karya dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga progres kegiatan sangat dipantau oleh Kantor Staf Kepresidenan KPK-BPK. Nah, di kelima, di beberapa lokasi, kita terdapat penyelewengan, baik itu dari proses pengusulan, proses pelaksanaan fisiknya, contohnya ada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bulang-Bulang-Bulang-Mungando, dan di Kabupaten Ciamis next tadi kami sampaikan sebelum terima kasih tadi kami sampaikan bahwa kegiatan UPO ini dapat meningkatkan diharapkan dapat meningkatkan sejarah petani kenapa kami sampaikan bahwa sebelumnya mungkin kelompok tani penerima manfaat itu tidak mempunyai sapi kemudian kita beri sapi 8 ekor terkait dengan bagaimana cara penggiliran pemeliharaannya ini kita serahkan ke petani jadi secara ekonomi kita dapat membantu dapat membantu peningkatan kesempatan petani nah kemudian kami sampaikan juga bahwa berdasarkan Undang-Undang 22 bahwa bahwa hasil dari UPO ini dapat diperjual belikan selama itu masih masih dalam satu kabupaten artinya tidak menyeberang kabupaten hasil dari kompos yang dihasilkan oleh petani nah ini kejadian di kabupaten tabanan bahwa hasil pupuk kompos atau pupuk organik hasil dari UPO ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap ini barang legal jadi sekali lagi kami kami bisa sampaikan bahwa ini sebagai barang ilegal sekali lagi kami sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 bahwa petani dapat menjual pupuk kompos atau organiknya hasil UPO hasil kegiatan UPO selama tidak keluar dari kabupaten tempat dimana lokasi penerima bantuan UPO mungkin demikian yang dapat kami sampaikan lebih kurangnya kami mohon maaf mungkin nanti kita bisa lanjut dengan diskusi lebih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati